Headline penelitian dari materi ini, yang pertama adalah pendahuluan, kemudian yang kedua geologi regional, yang ketiga kompleks melang luk ulo. Di sini saya lihat di dalam materi lebih detail, berikut ini adalah peta fisiografi regional dari Smith et al. tahun 2005. Di dalam peta ini, Pulau Jawa dibagi menjadi empat zona, dari selatan ke utara adalah zona pegunungan selatan, kemudian busur volkanik masa kini, zona kendeng, dan zona rembang. Nah kemudian dimanakah posisi karang sambung? Posisi karang sambung pada peta fisiografi regional ini berada di paling selatan, di zona pegunungan selatan. Kemudian di daerah ini juga terdapat anggulan ya, dan bayat juga merupakan tempat tersingkapnya batuan dasar di Indonesia atau di Pulau Jawa. Nah karang sambung posisinya ada di sini, kemudian jarak antara karang sambung dengan bayat kurang lebih sekitar 30 km. Berikutnya adalah pola struktur utama Pulau Jawa, ini saya ambil dari Pulung Gono dan Marto Joyo tahun 1994. Secara umum, pola struktur utama di Indonesia secara umum dan secara khususnya di Pulau Jawa itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu Pulau Sunda yang berarah relatif utara-selatan seperti ini, yang bersimbol titik-titik. Kemudian yang kedua adalah pola Meratus yang berarah timur laut Baradaya, dan yang ketiga adalah pola Jawa Sakala yang berarah ke Barat Timur. Nah, untuk area yang saya sebutkan tadi, karang sambung, anggulan, dan bayat, ini secara umum arah kelurusannya pada batuan yang kita jumpai di sana, di area tersebut, relatif memiliki pola Meratus, yaitu timur laut Baradaya. Nah, pola-pola ini juga bisa kita dapatkan, yaitu di tinggian pegunungan Meratus. Jadi, ini polanya menerus sampai dengan di Kalimantan Selatan atau di pegunungan Meratus. Nah, untuk model tektonik karang sambung, daerah ini dulu-nya pernah diteliti oleh Parkinson dan kawan-kawan tahun 1998. Beliau mencoba untuk mengkorelasikan kehadiran batuan metamorf tekanan tinggi, yang didapatkan di Jawa Tengah, khususnya di daerah Karang Sambung atau Kompleks Lohulok, kemudian di Kalimantan Selatan, dan di Sulawesi Selatan. Kemudian Parkinson dan kawan-kawan tahun 1998 menghasilkan kesimpulan bahwa batuan-batuan metamorf tersebut memiliki kriteria tekanan tinggi yang dapat ditemukan di Jawa, kemudian di Kalimantan Selatan, dan di Sulawesi Selatan. Ini merupakan satu jalur subduksi yang sama, yang berumur kapur. Selanjutnya, angkada Rusman tahun 2011, itu mengusulkan satu istilah yang disebut sebagai CIA-DC atau Central Indonesian Operational Collision Complex, di mana batuan-batuan tersebut, batuan metamorf tersebut, tersingkat di daerah tersebut. Nah, ini adalah peta geologi regional di daerah Karang Sambung, saya ambil dari ASIKIN 1992. Ada-ada mahasiswa tentu saja pernah berkunjung ke daerah ini ya, pada waktu filtrik petrografi pada waktu itu. Nah, kita lihat kembali, kampus Lipi ini posisinya ada di sini, ini kampus Lipi ada di sini. Kemudian, batuan-batuan metamorf ini digambarkan dengan warna ungu, ya, dengan logo KM. Nah, kemudian kehadiran batuan metamorf tersebut oleh ASIKIN 1992, itu dimasukkan dalam kesatuan kompleks Lohulho, yang merupakan satuan yang paling tua di daerah tersebut, kemudian secara seratigrafi berturut-turut di atasnya diendapatkan Pernak Fikarang Sambung, Formasi Totokan, Anggutatu Formasi Watu Randa, Formasi Watu Randa, kemudian Rabas. Nah, kompleks Lohulho ini terdiri dari berbagai macam batuan yang berkumpul bersama, tetapi kontak antara batuan tersebut tidak bisa dihubungkan secara seratigrafi. Dan batuan-batuan tersebut, yaitu adalah, di sini dituliskan berupa Basalt Rijang, Dabro, Serpentinit, Kis dan Pilit, kemudian Kriwik. Ini yang dimasukkan dalam formasi KTI atau kompleks Lohulho. Dan lokasinya ada di mana? Ini ada beberapa yang menempati di sisi berat, ini batuan metamorf tersingkat di sini, kemudian sesebagian besar menempati di sebelah utara dari daerah Karang Sambung. Oke, kemudian bagaimana seratigrafinya? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, kompleks Melangulho ini diolahasikin tahun 1992, dipetakan berumur kapur tengah hingga kapur akhir. Ada juga yang masuk di umur paling disini. Kemudian batuannya berupa unit metamorfik, metasedimen, dan oviolyt yang kita sebut sebagai tectonic melange. Kemudian di atasnya diindapkan formasi Karang Sambung yang berumur eosin, komposisi terah lempung bersisi dengan lensa batu berhambung memulites, pengelomrat polimik, batu pasir, batuan prokanik yang disebut sebagai sedimen melange. Kemudian di atasnya formasi togan yang berumur oligosin, berupa breksi lempung dengan fragment basal, batu kantung memulites, batu pasir konglomerat, dan batuan prokanik dakah. Kemudian pada umur neosin, ini diindapkan formasi warna randa dan formasi penosokan yang secara umur merupakan produk dari aktivitas warna di penosokan, ini juga ada aktivitas karbonatan, batuan karbonat yang hadir di formasi penosokan. Ini secara umum saya tiga di daerah Karang Sambung, dan apa yang akan kita diskusikan nanti berada di sini, yang paling tua ini di kompleks Leulong Melange. Nah berikutnya ada peta geologi Karang Sambung, versinya Pak Praseti Adi tahun 2013. Ini mendetilkan lokasi kompleks Melange Leulong yang berwarna ungu ini. Beliau juga menambahkan beberapa formasi baru, yaitu formasi bulu kuning dan kompleks larangan. Formasi bulu kuning ini kemungkinan ikul dengan apa yang tadi disebutkan oleh Asikin tahun 1992 sebagai bagian dari kompleks Melange Leulong, yaitu griwik. Di situ ada griwik atau metagriwik masuk di sana. Kemudian kompleks larangan ini, kalau di dalam peta Asikin 1992, itu masuk di dalam formasi totogen. Tapi dua hal ini nanti tidak akan saya singgung atau tidak akan saya bahas dalam peta Asikin Darang Sambung ini. Nah, sebelum kita masuk, supaya adik-adik mahasiswa tidak bingung, kondisi Melange di Leulong itu dibagi menjadi dua jenis Melange. Yang pertama adalah Melange Tectonic, dan yang kedua adalah Melange Cedimenter. Apa itu? Melange Tectonic ini terjadi di prisma agresi. Kemudian, kalau di dalam kompleks Leulong, di Garang Sambung, ini masuk dalam formasi kompleks Melange Leulong. Kemudian, apa saja isinya, fragmentnya ini berupa batuan metamorf, gabro, basalt, batu rizang, dan metagriwik yang tertanam pada matriks reksi batu lempung atau batu sepih tam yang tergerus. Kemudian, kontak antar fragmentnya itu shear atau kontak sesar. Ada yang sesar naik, ada yang sesar geser. Kemudian, yang kedua adalah Melange Sedimenter. Melange Sedimenter ini yang kita sebut sebagai olistostrum. Nah, ini prosesnya atau genisanya, yaitu sedimen pelonggungan dari bawah laut. Dan, posisi dari Melange Sedimenter ini lebih mudah daripada Melange Stectonic. Kemudian, Melange Sedimenter ini, kalau dimasukkan dalam kategrafi di Karang Sambung, itu masuk dalam formasi Karang Sambung dan ada juga yang masuk dalam formasi Totoggan. Kemudian, fragmentnya kita sebut sebagai olistolid. Fragmentnya atau olistolidnya berupa batu gamping jatit bungkus, kemudian batu gamping nomolites, konglomerat polimik, kemudian matriksnya apa? Matriksnya ini tertanam pada reksi batu lempung. Kemudian, perbedaannya dengan Melange Stectonic, urutan stratigrafinya masih bisa diamati dan pada matriksnya, kadang kita masih bisa melihat adanya perlapisan dan masih bisa diukur arah perlapisannya. Kemudian, kalau kalian bisa mendapatkan fokus di sana, masih bisa distribusi umurnya berapa. Jadi, masih bisa kita tentukan dengan sebut pandang metrologi batuan sedimen atau stratigrafi atau sedimenologi. Itu perbedaannya ya. Mohon ini dimengerti terlebih dahulu sebelum kita masuk ke tahap berikutnya. Baik, saya singgung sedikit untuk olisostrum. Ini masuk ke formasi karang sampung dan formasi retogran, fragmentnya atau olisolidnya. Nanti yang saya singgung, ada batu gamping nomolites, ada batu gamping jatit bungkus, ada konglomerat polimik, dan ini tertanam dalam metrik speksi batu lempung. Beberapa singgapan batuan di sini bagi adik-adik mahasiswa yang sudah pernah filtri di apa namanya karang sampung pasti sudah familiar dengan singgapannya. Kemudian untuk kompleks melans yang tektonik atau masuk dalam formasi kompleks melans lo-lo, apa saja materialnya? Ini adalah lokasi yang selalu kita gunakan untuk filtri petrografi di Kalimuncar, yaitu batuan peku berupa lava basalt dengan struktur bantal atau pilo. Kemudian ini juga ada batuan sedimen berupa batu rizang dan batu gamping merah yang berselingan atau interkalasi. Jadi lokasinya ini sudah kita sudah familiar sekali. Kemudian ini terkait dengan batu rizang. kita punya perlapisan antara batu rizang dengan batu gamping merah ya. Kemudian umur dari batu rizang ini diambil dari fosil radiolaria yang tertanam atau berada di dalam batu rizang tersebut. Oleh Wakita et al tahun 1994 ini di tengah rai atau di dating umurnya adalah kapur awal hingga kapur akhir. Kemudian berikutnya fragment apa saja yang di kompleks melang yaitu batuan ultramavik. Nah batuan ultramavik ini bisa didapatkan dijumpai di sungai Medana, sungai Logidang, sungai Parakan Subah, kemudian juga bisa didapatkan di daerah Kujangan. Batuan ultramavik berupa Gabro, Piroxene, Websterit itu didapatkan di sana. Kemudian kalau kita mengacu pada seri Oviolid yang ideal, yang dari Oman, kita bisa melihat adanya seri yang lengkap Oviolid mulai dari ultramavik hingga ke hipsi sedimen yang paling atas. Nah, kalau kita coba korelasikan dengan seri Oviolid yang lengkap, maka batuan ultramavik di Karangsambung itu masuk di dalam ini ya, berupa Piroxenit maupun Gabro, kemudian kita juga bisa mendapatkan Mikro Gabro di sana, kemudian kita juga bisa dapat Yabas, Wilolava, tadi sebelumnya saya sudah tunjukkan, dan batuan sedimen laut dalam seperti Batu Rijang juga tadi juga sudah ada dengan batu Gampeng Merah. Kemudian berikutnya batuan Netamov yang berada di Karangsambung itu bisa kita dapatkan berupa Eclogid, kemudian Eclogid mengandung Baruisid, kemudian Garnet Skis Biru, Garnet Amphibolit, kemudian Serpentinit, Serpentinit ini kadang masih bisa kita lihat protolitnya berupa batuan ultramavik, kemudian juga Skismika, ini batuan Netamov yang kita bisa kita jumpai di sana. selama pengalaman saya berada di meneliti di daerah Karangsambung, singkapan batuan Netamov yang bisa dilihat jelas insitu adalah Skismika. Sementara batuan-batuan lain terutama batuan Netamov tekanan tinggi itu tidak bisa dijumpai singkapannya jadi hanya berupa bongkah-bongkah atau boulder yang berada di sungai-sungai beberapa sungai yang terdapat batuan Netamov tekanan tinggi adalah sungai di Kalimuncar dan di Kaliloning kemudian Serpentinit ini juga bisa kita lihat singkapannya. Kemudian kompleks Melanglo-Ulo itu tertanam dalam matriks apa ini matriks dalam kompleks Melanglo-Ulo yaitu batu lempung dan batu serpi hitam tergerus kemudian adik-adik mahasiswa mungkin juga bisa mendapatkan matriksnya tidak hanya yang berukuran halus tetapi kadang kita bisa mendapatkan matriks yang berukuran sedikit lebih kasar seperti pasiran atau kondisinya semacam ini kenampakannya seperti breksi semacam ini tetapi ada kenampakan khas berupa bentuk yang melensa seperti ini yang kita sebut sebagai bodin jadi banyak dijumpai bentuk-bentukan semacam ini ini adalah matriks yang dianggap matriks di kompleks Melanglo-Ulo jadi ada yang bentuknya seperti ini lempung bersisi atau ada yang bentuknya bodin seperti ini ada juga yang kalau adik-adik mahasiswa masih ingat itu di kelokan di Kalimuncar itu ada lempung bersisi yang benar-benar tergerus halus permukaannya halus sekali ada hal semacam itu itu kemungkinan tepat di bagian seirnya di bagian seirnya akan lebih halus tapi kalau ada adik-adik mahasiswa terutama yang punya kapling KL di daerah Tanah Sambung tidak mendapati matriks yang halus sepanjang itu tidak masalah mungkin karena tidak di bagian seirnya jadi kenampakannya akan lebih seperti di foto yang di sebelah kiri ini kadang bentuknya seperti breksi tetapi adik-adik mahasiswa masih bisa melihat bentuk bodin yang semacam ini sebenarnya bentuk-bentuk semacam ini juga akibat dari syir bagian atasnya ini mengerus bagian bawahnya juga mengerus bentuknya seperti augen atau seperti bodin baik kemudian berikutnya saya akan konsentrasi untuk membahas di batuan metamorf tekanan tinggi batuan metamorf tekanan tinggi apa saja yang bisa dijumpai di kompleks lo-ulo yaitu eklogit kemudian ini kelihatan disini garnetnya porphyroblastik kemudian matriksnya berwarna hijau ini adalah om pasit kemudian kalau adik-adik mahasiswa melihat dengan detil disini ada yang berwarna kekuningan ini kemungkinan adalah epidod berikutnya eklogit yang mengandung baroisid baroisid ini salah satu dari grup amphibol yang bertekanan tinggi jadi amphibol tekanan tinggi tetapi ada suhunya yang agak lebih tinggi jadi bisa berupa glukofan ataupun bisa berupa baroisid glukofan kalau lebih banyak sodiumnya sedangkan baroisid kalau ada kandungan CA-nya jadi ini baroisid teksturnya adalah nematoblastik kadang kita bisa mendapatkan tekstur seperti kelopak bunga atau rosit dan ini kadang kontak dengan eklogit ini ada batas kontak antara eklogit dan eklogit mengandung baroisid kemudian eklogit ini juga kadang kontak dengan garnet skis biru disini ini garnet skis biru biru donker ini komposisinya sebagian besar tersebut glukofan kemudian disini adalah eklogit kemudian kadang kita juga bisa menjumpai granovel jadi glukofan garnet ini yang berwarna hijau porphyro porphyroblastik acak semacam ini ini adalah jadeit kemudian matriksnya yang berwarna bilu gelap ini adalah glukofan nanti garnet ada tapi halus nanti kalau dalam sehatan tipis akan kelihatan nah ini adalah sehatan tipis dari sampel-sampel yang saya sebutkan tadi ini eklogit kita bisa mendapatkan garnet seperti ini garnetnya tidak bentuknya mungkin masih subhidral bentuknya tengahnya ini sudah tercacah-cacah terisi oleh klorid kemungkinan akibat dari retrogresi kemudian kalau adik-adik mahasiswa beruntung bisa mendapatkan radial tekster berarti kalian menemukan bukti batuan metamognya mengalami metamog tekanan sangat tinggi jadi langkah sekali sampai sekarang saya masih belum mendapatkan buktinya di sana kemudian kontak langsung dengan omfasid artinya dia ekulibrium pada kondisi yang bersama kemudian di bagian matriksnya kita dapat glokofan venjait ada beberapa menunjukkan epidot juga kemudian ini garnet bentuknya masih bagus euhedral kemudian di matriksnya banyak glokofan juga banyak titanit sebagai pengotor di sana kemudian ada juga yang tidak mengandung garnet tapi epidotnya banyak nah ini epidot glokofan sis atau skis glokofan epidot ada rutil epidotnya banyak sekali ini yang reliatnya tinggi kemudian skis tosiknya masih bisa kelihatan dari poliasi penjajaran dari epidot kemudian tadi yang granovel jadeit glokofan garnet ini sehatan tipisnya seperti ini jadeit ini porviroblast seperti ini ya apa namanya mengelompok mengelompok semacam ini seperti spottet ya spottet semacam ini nah kalau kita perhatikan di dalam jadeit itu ternyata ada garnet yang berukuran halus kemudian matriksnya ini banyak dijumpai nematoblastik dari glokofan ini warnanya kebiruan kalau ada adik mahasiswa mengamati dengan perbesaran 4 kali atau ini perbesaran 2 kali ya lencah perbesaran 2 kali jadi 20 kali kalau 4 kali 40 kali 10 kali 100 kali glokofannya kelihatan dan banyak dijumpai kuarsa di sana salah satu ciri metamorfisnya tekanan tinggi selain glokofan omfasit juga dijumpai jadeit plus kuarsa nah kemudian bagaimana geokimianya ini saya persingkat saya langsung ke pola rare earth elemennya untuk protolit metabasic yang ada di batuan metamorf yang ada di kompleks luula ini saya uploadkan di dalam diagram mcdonough dan sun tahun 1995 dengan normalisasi dari chondrite ini menunjukkan bahwa batuan metamorf yang ada di kompleks luula memiliki pola nmorp kemudian e-morp dan oib atau ocean island basaltic ini khusus ingat ini khusus untuk yang metabasic rock jadi dapat disimpulkan bahwa batuan-batuan metamorf yang ada di kompleks melang luula khususnya di yang protolitnya metabasic rock itu berasal dari ocean island basaltic nmorp dan e-morp sampai saat ini saya belum mendapatkan sumber dari ark atau dari subduksi jadi hanya berasal dari lempeng samudera tapi ini as predicted karena asal dari kerak samudera yang menunjam itu kan sebagian besar asalnya dari mid oceanic ridge jadi tidak menghirankan kalau hasilnya seperti ini kemudian berikutnya perhitungan dari suhu dan tekanan metamorf pakai rumus termodinamika dan paragenisa mineral digabungkan dengan kimia mineral ini dihasilkan dari beberapa peneliti dapat disimpulkan semacam ini jadi untuk eklogit ini menurut Gadarusman dan kawan-kawan tahun 2007 ini tekanannya 2,0 sampai 2,3 giga pascal dengan suhu ini relatif rendah suhunya ya 365 hingga 410 derajat celcius kemudian akan berbeda dengan hasil dari setiawan tahun 2013 ini saya lakukan pada waktu studi S3 saya itu 2,15 hingga 2,25 giga pascal suhunya 550 hingga 625 derajat celcius termasuk dalam tekanan tinggi kemudian butter metamask tekanan tinggi yang lain yaitu garnet glukofensis itu 2,1 hingga 2,3 giga pascal 473 hingga 557 ini agak sedikit suhunya lebih rendah daripada eklogit yang sebelumnya juga termasuk tekanan tinggi kemudian menurut Miyazaki tahun 1998 dia melakukan penelitian di JAD quartz glukofen rock ini tekanannya 2,2 pada suhu 530 plus minus 40 derajat celcius bertekanan tinggi kemudian ada satu batuan yang cukup unik yang berbeda daripada yang lain yaitu garnet afibolit menurut setiawan dan kawan-kawan tahun 2020 under review hari ini sudah tepat sebelum kuliah ini saya sudah mendapatkan hasil bahwa disetujui dan siap dipublikasikan ini perhitungan saya adalah 6,9 hingga 1,43 pascal suhu 558 hingga 606 derajat celcius dikategorikan sebagai tekanan menengah jadi ini cukup berbeda dari baton metamorf tekanan tinggi yang lain yang ditemukan di karang sambung dan baton metamorf ini tidak bisa dijumpai di daerah manapun terutama di daerah Bantimala baton metamorf ganet amphibolit ini tidak jahit yang membuat kompleks melanglut cukup unik dari model pembentukannya baik berikutnya ketika saya kompilasi dari hasil penelitian perhitungan suhu dan tekanan tersebut dibandingkan dengan baton metamorf lain di Central Indonesian Aggressionary Kompleks ternyata hasilnya mepet-mepet dempet-dempet disini ya yang merah ini dari Garnet Glukofensis biru putus-putus ini dari Eklogit Leulokompleks hitam putus-putus ini dari Bantimala Kompleks Eklogit kemudian yang arah panah ini dari Bantimala juga Eklogit juga Garnet Glukofensis ini puncaknya dari Miyazaki et al kemudian yang agak berbeda ini di bawah ini adalah Garnet Biotid Muscovit dari Garnet Biotid Muscovit dari Baru Kompleks dan ini Garnet Ampipolit disini secara umum hasilnya mepet-mepet dan kita masih bisa melihat pola yang sama jadi interpretasi saya tidak jauh berbeda dengan Parkinson 1998 bahwa dulunya kemungkinan memang satu dalur subusi yang sama yang merujuk pada pola kelurusan yang sama yaitu pola meratus kemudian itu batuan metamorf sekarang kita berpindah ke fragment lain yang ada di kompleks melanglo-ulo yaitu batuan ultramatik nah belum lama ini kami yaitu saya dan bimbingan mungkin kalian juga sudah kenal ada kardu manusia kutub kardu polarman kemudian Fahmi Adiatma kami melakukan penelitian untuk level jentang yang satu mereka yaitu batuan ultramatik di kompleks lo-ulo ini sampel-sampel yang di ambil di daerah sana khususnya adalah batuan ultramatik dan mavik yang bagian dari ovio-lit ini sampel yang kami ambil di sana ada di area silokiri kemudian di panjang sungai medana aliran sungai lokidang nyambung ke parakan subah dan juga di area pucangan ini foto-foto singkapan yang ada di sana kami konsentrasi mengambil untuk yang seri kolitnya yaitu batuan ultramatik kemudian seri batuan mavik berupa gabro dan basalt yang ada di sepanjang sungai medana dan di area-area yang sudah saya sebutkan sebelumnya ini adalah foto sayatan tipisnya ini adalah basalt walaupun sudah terubah tapi kami masih bisa memprediksi memperkirakan ini adalah sisa olivinnya ada piroxin ada beberapa olivin yang terlihat di sini kemudian pelagiukas berjenis lapredoid hingga anortid kemudian ini adalah gabro ukuran butirnya lebih kasar ini mikro gabro kita masih bisa melihat tekstur ofitik yang ada di dalam sini kemudian piroxenit masih bisa terlihat relik piroxen di sini walaupun sebagian sudah mengalami serpentinisasi kemudian kami melakukan korelasi dari dua sungai yaitu di sungai Medana dan di sungai Lokidang untuk melihat bagaimana hubungan atau keterdapatan batuan oviolyt yang ada di sana kita melihat ada satu pola yang sama di sini yang berwarna merah ini adalah basalt kemudian yang berwarna kuning ini adalah mikro gabro ini di sungai Medana di sini ini di sungai Lokidang dan Parakan Subah agak ke utara ini sudah tercacah-cacah dengan sesar geser kemudian ke utara lagi kita bisa mendapatkan gabro norit yang berwarna biru ini juga posisinya juga tercacah-cacah kemudian untuk lanjut ke sungai Lokidang ini kami bisa bertemu serpentinit di arah utara kemudian juga batuan ultramavik yang masih cukup segar yaitu olivine webserit dan webserit yang tertanam di dalam serpentinit masih bisa kita amati di sana dari hasil kedua sungai tersebut korelasi stratigraphy ofiolid kami mencoba menyimpulkan hasilnya semacam ini ini dari hasil sungai ini sungai Medana Lokidang Parakan Subah kita kompilasi jadi satu kami mendapatkan hasil korelasi ofiolid yang ada di kanak sambung seperti ini jadi kurang lebih untuk batuan ini kalau kita coba mismatch kita kebandingkan dengan seri ofiolid yang ideal dari Oman ini kalau di daerah kanak sambung ini ketebalan dari ultramavik kurang lebih 77 meter bisa lebih kemudian di dalamnya tertanam lensa-lensa olivine webstreet kemudian gabrunolid berlapis dan masif itu berukuran ketebalannya sekitar 155 meter mikrogabrunolid sekitar 213 meter kemudian basalt dengan rijang sedimental dalam dengan pola apa namanya pillowing pola struktur bantal di bagian permukaan ini kurang lebih 144 meter ini yang bisa kami simpulkan dari hasil penelitian kami yang terbaru tahun 2019 kemudian dari data geogimia kami menemukan hal yang tidak jauh berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu suparka tahun 1988 bahwa apa signature dari batuan mavic dan ultramavik ini masuk dalam nmort ya kemudian nah ini dari hasil data kami yang terbaru kami coba plotkan dalam diagram yang sudah di apa diusulkan oleh stage champ tahun 2013 beberapa pasifikasi diagram menggunakan immobile ya unsur-unsur immobile kami mendapati bahwa serpentinite yang ada di kompleks menang lo-ulo ini masuk dalam area subducted serpentinite atau serpentinite yang tersubduksi jadi artinya serpentinite yang tersingkap di daerah karangsambung itu pernah mengalami proses subduksi yang kemudian sebelumnya mengalami proses subduksi kemudian saat ini sudah tersingkap di permukaan kira-kira kesimpulannya seperti itu nah kemudian kita coba bandingkan umur dari batuan kristalin yaitu batuan ultramafic dan batuan metamoth yang dicumpai di kompleks melang lo-ulo untuk basal dan biabas ini yang bagikan dari ovulate dilakukan dating oleh suparka tahun 1988 ini berumur 81 hingga 85 juta tahun yang lalu sedangkan sediment laut dalam ini menurut wakita dan kawan-kawan tahun 1994 ini menghasilkan umur kapur tengah hingga kapur akhir ini dari batu rizang fosil yang terdapat di batu rizang fosil adil rizang yang terdapat di batu rizang kemudian umur batuan metamoth tekanan tinggi dengan metode potasium argon ini di hitung oleh Miyazaki dan kawan-kawan tahun 1998 dan Parkinson dan kawan-kawan tahun 1998 tahun yang sama itu menghasilkan kisaran umur 124 hingga 110 juta tahun yang lalu kemudian penelitian kami yang terbaru kerjasama dengan Monster University menggunakan metode yang terbaru yaitu Eurubidium Sonsium pada Epidot Clovofensis dan Epidot Avibolid ini menghasilkan umur 119 hingga 117 juta tahun yang lalu kisaran umur ini berada dalam kisaran hasil dari potasium argon hanya saja rentangnya jauh lebih presisi jadi masih dianggap masih umur dari potasium argon ini dianggap masih sesuai hanya saja Repidium Sonsium ini hasilnya lebih presisi kemudian dari hasil-hasil tersebut didapatkan beberapa model setiawan 2013 mengusulkan tidak jauh berbeda dengan model sebelumnya bahwa batuan metamorf tekanan tinggi no-dop atau tidak diragukan lagi bahwa dia terbentuk pada setting subduksing karena tadi ya hasilnya tekanannya tinggi kemudian mencapai lebih dari 2 gigapaskal pasti kedalamannya akan mencapai lebih dari 100 kilometer jadi yang hanya bisa menghasilkan metamorf semacam itu adalah batuan metamorf dengan proses pembentukan di tekanan tinggi atau di jalur subduksi kemudian untuk penempatan ovulate suparka tahun 1988 mengusulkan adanya model obduksi semacam ini tetapi penelitian kami yang terbaru tahun 2019 mungkin berbeda dengan kesusulan dari suparka tahun 1988 karena kami mendapati bahwa serpentinit yang tersingkap di Karang Sambung dulunya pernah mengalami subduksi jadi tidak langsung mengalami obduksi semacam ini jadi subduksi terlebih dahulu baru kemudian ekshumasi dan uplifting hingga saat ini tidak kita lihat di permukaan nah untuk model pembentukannya dari berbagai macam protolit tadi ya baik itu emorb emorb atau OIB model yang digunakan oleh wakita dan kawan-kawan tahun 2010 ini mungkin bisa kita gunakan bahwa ada jalur subduksi kemudian ini mungkin berasal dari lantai samudera ya kemudian subduksi di bawah Sundaland mungkin pada waktu itu pada umur Kapur apa saja yang tersubduksi tadi ada fragment dari OIB kemudian nmob dan e-mob sampai saat ini island arc yang digambarkan oleh wakita ini tidak masih belum fit atau belum cocok dipakai di lo ulo tapi model island arc ini cocok digunakan di Bantimala karena di Bantimala dari hasil penelitian saya itu menunjukkan bahwa baton mata move terkena tinggi di sana ada yang berasal dari art ya tidak hanya dari OIB ataupun morph saja nah untuk model emplacementnya yang ada di atau pengendapannya di kompleks melang lo ulo batuan-batuan tersebut kemudian tercampur secara acak pada kontak sesar di kemungkinan terjadi di prisma akresi atau di sini ya jadi ada batuan metamoth tekanan tinggi kemudian ada oviolite ada ultramavic rocks ada sedimen laut dalam di sana pilo lava kemudian mungkin juga ada metabatu pasir tertanam dalam batu lempung batu serpih hitam itu terjadi dalam prisma akresi kemudian di atasnya terendapkan oleh sedimen melange yang terbentuk pada palung ya akibat gravitational sliding atau gliding ya yang kita sebut sebagai olistostrum ini model penempatannya di kompleks melang sebuah kemudian masalah yang belum terpecahkan beberapa masalah yang belum terpecahkan di sana yang pertama adalah fasius amphibolit tekanan menengah kompleks lo ulo ini bagaimana model pembentukannya karena yang kita ketahui bersama batuan metamof tekanan tinggi terbentuk di zona subisi tapi bagaimana dengan batuan metamof yang bertekanan menengah ini terbentuknya bagaimana prosesnya ini perlu kita pikirkan dengan penelitian lanjut kemudian selain itu di kompleks melang selalu ulo juga ternyata ditemukan granitoid yang memiliki afinitas busur kepulauan jadi bagaimana kaitannya dengan batuan metamof atau kompleks melang tersebut yang ada di sana lingkungannya seperti apa lingkungannya bagaimana ketika di sana ada fisma agresi tetapi kok juga muncul granit di sana itu seperti apa ada hubungannya dengan fasius amphibolit yang di atas ini perlu kita teliti lagi begitu pula dengan kehadiran dasit nanti adik-adik mahasiswa yang bekerja di sana mungkin akan banyak menemukan fragment-fragment dasit yang dijumpai di sepanjang sungai leulo dari mana sumbernya mungkin perlu diteliti atau justru dari mahasiswa KL ini bisa menemukan sumber di dasit yang ada di leulo kemudian dari hasil penelitian kami yang terbaru ternyata serpan tinit yang ada di pucangan dengan serpan tinit yang ada di medana maupun logidang itu memiliki karakter yang berbeda nah apa hubungannya apakah ini memang berasal dari dua sumber yang berbeda apakah dua sumber yang berbeda itu artinya dua kali emplacement penempatan oviolet yang dua kali di di apa di daerah kompleks menang lo ulo ini yang masih perlu kita teliti bersama-sama dengan lebih detik baik itu sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan kompleks melans dan metamorf yang ada di kompleks lo ulo akhirnya semoga kalian bisa bekerja dengan baik dan bisa menghasilkan data yang lebih baik lagi di kompleks lo ulo oke waktu saya kembalikan ke acara terima kasih Pak Nugro atas presentasinya sekarang kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab kita mempunyai waktu 30 menit aturannya dalam tanya jawab ini adalah yang bagi yang mau bertanya silakan nyalakan mic sebutkan nama angkatan lalu pertanyaan silakan mungkin ada yang mau bertanya isin bertanya nama saya Ignanda Janowar Zaldi dari Geologi Angkatan 2018 isin bertanya Pak apakah ada data geokimia yang menunjukkan lemping semudera atau seri avioret itu apakah dia N-Ritch M-O-R-B atau normal M-O-R-B atau Oceanic Intrabasal dan apakah cocok dengan seri meta basal yang telah ada data geokimianya dan pertanyaan kedua bagaimana bisa ada dua jenis dua jenis lempeng samudera yaitu N-Ritch M-O-R-B dan N-M-O-R-B dalam satu dalam satu daerah yang terbilang cukup sempit itu Pak terima kasih terima kasih Izzel silakan Pak Nugro untuk ini saya langsung menjawab oke langsung saya jawab ya baik untuk pertanyaan yang pertama data geokimia dari seti ovih penelitian terdahulu oleh Suparka tahun 1988 menghasilkan kesimpulan dari batuan Mavic dan batuan Mavic nya karena kalau batuan Ultra Mavic akan sulit kita ketahui setting setting tektoniknya yang bisa kita gunakan adalah batuan Mavic nah hasilnya adalah N-Morph seperti ini yang bisa dilihat di layar bisa Pak ini hasil pengoplotan saya pilih diagram yang paling representatif sebenarnya ada beberapa banyak diagram termasuk pola REE dan pola unsur tanah jarang trace element nah ini masuknya ke N-Morph yang di ovulit yang di karang sambung itu tidak berbeda dengan hasil dari yang sudah dilakukan oleh Prof. Emi tahun 1988 yang patut kita pahami adalah untuk yang basalt ini Mavic rocks ini umurnya berbeda ya dengan batuan metamorfnya jadi kalau berdasarkan kebarka tahun 1988 untuk Mavic rocks yang di ovulit ini umurnya 81 hingga 85 juta tahun yang lalu sedangkan batuan metamorf kita yang bisa jadi masih berasal dari kerak samudera yang sama tapi beda umur jadi umurnya ini umur metamorfisme ya umur metamorfisme adalah 119 sampai 117 juta tahun yang lalu berarti kerak samuderanya jauh lebih tua kerak samudera yang menunjam jauh lebih tua mungkin bisa saya tidak tahu mungkin selisihnya bisa 50 juta atau 100 juta tahun yang lalu dibandingkan dengan umur ini jadi adalah kerak artinya kerak samudera yang berbeda dengan ovulit yang diambil oleh suparka ini bisa jadi masih satu kerak yang sama atau memang sudah berbeda gitu kemudian bagaimana bisa nmorp dan imorp hadir bersama dalam satu area ya nah yang patut diketahui adalah perbedaan antara imorp dan nmorp itu sebenarnya hanya wiggle sedikit di sini ya jadi lre-nya atau light rare earth elements-nya itu sedikit enrich di imorp sedangkan di nmorp itu sedikit depleted di sini ini kalau kalian bisa lihat lre-nya ini sedikit depleted di atau miskin di nmorp sedangkan di imorp ini sedikit enrich perbedaannya di situ nah saya tidak memiliki jawaban yang confidence tentang hari itu mengapa bisa nmorp dan imorp tetapi untuk saat ini saya bisa menjawab bahwa kemungkinan generasinya berbeda jadi pada satu pembentukan mid-person e-morp kalau kalian masih ingat itu kan waktunya beda ya jadi spreading berhenti reading berhenti reading berhenti reading berhenti nah itu kadang dalam satu sesi reading santai samudera yang baru itu karakter geokimianya berbeda jadi kadang bisa jadi nmorp kemudian imorp kemudian nmorp kemudian imorp nah di satu titik mungkin ada hotspot diantaranya yang jadi OIB jadi ada satu karakter OIB yang yang kita lihat atau Ocean Alim Basaltic sebagai protokol Mavicrox di Hybruster Metamorphicrox kemudian bagaimana bisa bergabung jelas itu pada satu rak samudera ada berbagai macam karakter setelah itu masuk bersama di dalam termetamorfisme nah proses selanjutnya proses ekshumasi kemudian di prisma akresi itulah yang akan mencampur adukan semuanya yang akan mencampur adukan material-material dengan protolit yang karakter protolit yang sama tapi karakter geoginia yang berbeda itu akan dicampur adukan dalam prisma akresi ataupun pada waktu proses ekshumasi setelah proses metamorf akhirnya seperti itu iknanda apakah bisa dipahami bisa terima kasih Pak terima kasih Pak Nubro atas jawabannya diberikan kesempatan ada lagi yang mau bertanya saya ingin bertanya Pak nama saya Satria Widi angkatan 2018 jadi ada dua pertanyaan yang saya ingin ajukan pertama tadi sempat disinggung tentang terpentinisasi itu prosesnya gimana ya Pak terus yang kedua tadi kan di apa namanya penelitian di ULO itu ada perbedaan ketebalan layer dari batuan ultramavik nah itu metode yang digunakan untuk pengukuran ketebalannya itu seperti apa terima kasih Pak terima kasih Satria silahkan Pak Nubro baik terima kasih untuk serpentinisasi sebentar saya carikan slide mungkin yang untuk pertanyaan yang pertama proses serpentinisasi nah proses serpentinisasi jauh yang saya mengerti dan teori yang ada di dalam textbook proses serpentinisasi ini terjadi di bisa terjadi di dua tempat yang pertama Damage Oceanic Ridge kemudian yang kedua ada waktu hydrated mantel di mantel atau baji mantel nah prosesnya simpel artinya yang terjadi adalah hydrated metamorfism jadi ada batuan ultramavik dalam hal ini di daerah mantel mantel itu bisa yang ada di MORB kalian bisa membayangkan di situ MORB kemudian di MORB itu karena ada gaya ekstensional di sana akan ada pekar maupun ada sesar yang terbentuk nah di antara kekar dan sesar tersebut menjadi celah atau menjadi ruang bagi air laut untuk bisa mempenetrasi hingga ke mantel kemudian membasahi dan proses serpentinisasi terjadi itu proses yang pertama kemudian proses yang kedua serpentinisasi bisa terjadi di baji mantel nah di baji mantel ini hydrated dari proses subduksi jadi mineral itu batuan yang mengandung air itu mengalami terdehidrasi akibat peningkatan suhu kemudian O2O-nya akan membasahi di baji mantel dan ada makan mantel yang mengalami proses serpentinisasi jadi ada dua proses serpentinisasi tapi secara umum prosesnya sama ada dua lokasi tersempatinisasi tapi prosesnya sama yaitu hydrated metamorphism itu untuk pertanyaan yang pertama kemudian pertanyaan yang kedua bagaimana menghitung perbedaan layar stratigrafi kami menghitungnya sederhana saya tidak ntar saya kembali ke sini ini bisa saya tunjukkan nah kami menghitungnya sederhana dengan menggunakan apa namanya true deep dan apparent deep koreksi itu ya koreksi true deep apparent deep seperti kalau kalian menghitung ketebalan lapisan sedimen di lapangan dihitung dulu sedipnya kemudian nanti di plotkan di diagram saya lupa ya di true deep apparent deep terus dihitung di koreksi sudutnya kemudian dihitung ketebalannya jadi saya saya berlakukan untuk lapisan stratigrafi orviolet ini seperti halnya pelapisan batuan sedimen jadi kalau bisa dihitung pakai pitagoras saya dihitung pakai pitagoras kalau bisa dikoreksi pakai true deep apparent deep kita pakai true deep dan apparent deep itu kan memang kita menjumpai adanya deep dari masing-masing oviolet di lapangan maupun kita juga memperkirakan dari ini apa namanya digital elevation model ini kita bisa memperkirakan sudut lereng yang membedakan antar lapisan atau layer pada oviolet jadi caranya simple seperti kalian menghitung ketebalan pada batuan sedikit itu satria baik Pak terima kasih atas jawabannya terima kasih Pak Nugro pertanyaan selanjutnya yaitu dari Mas Aulia angkatan 2016 pertanyaan yang pertama apakah ada hubungan antara vulkanisme dakar dan vulkanisme gabon di cekungan panjang kemudian pertanyaan yang kedua selama pengalaman Bapak melakukan penelitian di Karang Sambu maka Bapak dan peneliti lain pernah menemukan methane hydrate atau indikasi adanya gas hidrat pada batuan sedimen di Karang Sambu itu pertanyaannya Pak silahkan Pak Mugro hubungan vulkanisme dakar dengan gabon Aulia ada disini Kak iya Pak saya ada disini Pak gabon itu umurnya berapa ya saya gak hafal gabon itu umurnya berapa Eosin Oligosin Pak let Eosin sampai early Oligosin oke lokasi tersingkatnya di Karangbolong kantai Karangbolong oh yang itu apa namanya kalau menarjoin itu iya Pak iya Pak iya saya belum membaca sil tentang data geokimia di di apa kolom narjoin yang di Pantai Karangbolong itu ya tapi dari lokasi itu cukup jauh antara dua hal tersebut tetapi kemungkinan berbeda generasi saya tidak belum pernah melakukan pengoklotan data geokimia terhadap keduanya karena apabila keduanya itu berhubungan dengan island arc atau subruksi berarti kan memang ada satu yang muncul di utara ada satu yang muncul di selatan kalau itu terjadi bersamaan itu kemungkinan akan jarang terjadi karena kan kalau kita asumsikan dengan kondisi saat ini satu volcanic layer volcanic area visografi tadi yang saya sebutkan di depan recent volcanic area itu kan satu jalur ya sedangkan antara antara catah di situ mungkin jaraknya cukup cukup jauh berarti mungkin generasinya berbeda itu mungkin yang bisa saya sampaikan karena kalau dari segi umurnya relatif sama dari segi umurnya karena terus terang data umur yang ada di sana itu saya sendiri kurang begitu confidence untuk organisme dakah karena rangenya itu cukup jauh untuk dalam tempat yang terbatas itu ada yang menyebutkan 35 hingga ke 39 hingga ke 25 atau 29 jadi agak kurang apa ya mungkin perlu dilakukan dating ulang daerah sekarang sambung kemudian pertanyaan yang kedua gas hydrate jauh pengalaman saya saya belum pernah ketemu atau saya enggak tahu untuk gas hydrate karena saat saya konsentrasi di bidang petrologi tapi untuk yang petrologi organik semacam itu pengetahuan saya masih kurang mungkin Aulia jauh lebih tahu daripada itu enggak Pak Pak ini kaitannya dengan mengapa saya bertanya tentang volkanisme dakah dan volkanisme Gabon karena beberapa peneliti terutama Pak salah satunya Pak Eko Bayu Purwasatria itu meletakkan volkanisme Gabon itu di island ark sedangkan kalau dari konsep petrologis pengisian cekungannya itu agak kurang sesuai jadi island ark sendiri itu kalau misalkan asumsinya volkanisme dakah dan Gabon sama yang satu island ark yang satu beda setting tetang itu bisa Pak setelah subduksi setelah Eosin setelah kapur Eosin hingga saat ini Tersiar hingga saat ini itu sebagian besar batuan bekunya kan memang island ark jadi ya yang terjadi adalah kemungkinan perubahan tilting dari subduction angle-nya jadi tilting begini atau dia maju-mundur trensnya maju-mundur atau subduction slab-nya tilting entah yang mana yang terjadi itu bisa terjadi pergeseran maju-mundur dari busur rufokanik terima kasih terima kasih terima kasih Pak Nubro silahkan bagi yang mau bertanya lagi izin bertanya Pak perkenalkan saya Lutfi Aryani dari angkatan 18 untuk granit untuk granit yang dimaksud Pak Nubro itu granit yang berasal dari diferensiasi lanjut magma basal atau dari produk pos kolisi organik Pak dan apakah di sana terdapat granit tipe es ya Pak terima kasih baik untuk granit yang pasti di sana saya koreksi ya mohon maaf granitoid yang seingat saya itu kakalkalin bukan kreiser kepulauan jadi granitnya tipenya adalah kakalkalin kemudian apakah itu dari dikenasi dari basal sampai sekarang saya tidak ketemu yang mafic rock jadi hanya langsung ketemu granitnya yang pasti dia terbentuk di pluton kemudian di sana sampai sekarang belum ada singkapannya jadi hanya dijumpai folder yang besarnya bisa sampai 1,5 meter 1,5 meter sampai 1,5 meter di hulu sungai lo ulo sampai masih diteruskan sampai ke daerah sadang sana itu masih ada granitnya di sepanjang sungai tapi singapanya itu ya mengenai granit nah itu less known juga less known jadi artinya masih belum terbuka granitnya di sana bagaimana prosesnya kemudian apa hubungannya dengan produk-produk vulkanisme yang saat magmatisme yang saat yang pada kurun waktu itu terjadi setelah metamagisme hubungannya seperti apa kemudian statusnya bagian dari kompleks melang lo ulo atau inisiasi dari subduksi yang baru setelah produk-produksi kertas itu berhenti kemudian apakah saya pernah menjumpai granit tipe es penelitian saya yang saya lakukan terhadap granitoid di karang asambung itu sebenarnya adalah terinspirasi dari salah satunya adalah modelnya wakita ini ya kalau kita amati disini kan ada mikrokontinen mikrokontinen setelah subduksinya habis lantai samudranya habis mikrokontinen ini kan akan kolisi dengan kontinannya sundalen nah hipotesi saya pada waktu itu antara mikrokontinen dengan sundalen ini mengalami partial melting di kerak benua sehingga menghasilkan itu hipotesi saya ternyata saya salah ternyata tidak ternyata dia arc dia arc berarti granitoidnya arc berarti tidak ada hubungannya dengan ini granit tipe S jadi gilom ini hasil dari subduksi bukan dari kolisi atau bukan granit tipe S itu Lutfi jadi sampai saat ini saya belum ketemu belum ketemu granit tipe S baik terima kasih Pak kita masih punya waktu sekitar 10 menit untuk sesi tanya jawab bagi yang mau bertanya masih dipersilahkan apakah ada yang mau bertanya halo assalamualaikum Pak Nugroho waalaikumsalam ya Bapak terima kasih Pak saya Binda di Rangkatan 2015 ya ya Pak terima kasih sebelumnya atas presentasinya Pak disini saya mungkin agak berbeda sedikit dengan yang ingin saya tanyakan atau keluar dari topik sedikit tentang geogimianya Pak jadi Pak tadi kan udah dijelaskan tentang REE yang ada di Karangsambung itu ya Pak terus saya lihat untuk REE nya baru ada 14 unsurnya nah kemudian Pak yang ingin saya tanyakan adalah ditemukannya kehadiran REE Pak hubungannya dari antara REE Skandium di Pomala kemudian juga ada REE Skandium yang ditemukan di skripsinya Mas Fahmiadiyatma Pak yang sebelumnya saya ikuti di kolokiumnya apakah Pak mungkin suatu saat nanti kompleks Karangsambung ini batuan ultrabasanya apabila mengalami intensitas pelatbukan yang cukup tinggi itu akan ada kemungkinan untuk membentuk profil latrit ya Pak karena misalkan saya hubungkan dari Karangsambung dengan Pomala yang ada di Solawesi itu kan saya lihat publikasinya Pak Adikada Rusman ada skandium ditemukan di Pomala kemudian ada juga skandium yang ditemukan di Karangsambung jadi mungkin saya memikirkan untuk kedepannya apakah mungkin Karangsambung ini bisa membentuk suatu profil latrit begitu terima kasih ya Pak terima kasih silakan Pak baik terima kasih Dinda pertanyaannya cukup bagus saya punya data sedikit tentang hal itu apa yang saya lakukan penelitian yang saya lakukan di di Karangsambung untuk skandium itu terbatas hanya di apa namanya batuan asalnya mungkin bisa saya share hasilnya sebentar saya cari ini saya ganti sharingnya ini bisa dilihat Dinda iya Bapak wah bagus ini baru saya submit di KST pilih 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 suaranya siapa ini oke hasilnya seperti ini mungkin bisa saya zoom nah kurang lebih untuk kumulatif dari skandium ini ini di Parakan Subah dan Tunggai Lokidang ini kumulatif skandium itu paling banyak terdapat di batuan ultramatric jadi ini BPM di atas 50 BPM kemudian di paling atas strategi yang teratas itu ternyata skandiumnya menurun tetapi tetapi total RE nya malah justru naik total RE nya begitu pula yang di sungai Medana ini juga relatif menurun dari yang masalahnya di sungai Medana itu saya tidak ketemu batuan ultramavik jadi paling mentok di utara itu hanya ketemu Gabul Norit kemudian skandiumnya ini kurang lebih kalau di basal itu sekitar hampir 30 ya ini sama juga hampir 30 30 BPM kemudian relatif REI nya relatif meningkat justru meningkat jadi berbanding terbalik dengan yang ada di apa namanya skandium jadi total REI nya lebih banyak di bagian atas stratigrafi teratas tapi skandiumnya lebih banyak di stratigrafi yang paling nah kaitannya dengan yang di pomala apakah ada kemungkinan kalau dia lapuk ya ini kan studi saya hanya di batuan asalnya nah sebenarnya di sungai Medana dan sungai Logidang Korakan Subah itu profilatrit nya terbuli serali jadi bisa sampai 10 meteran lebih jadi sungai nya belum pernah diteliti ini baru pertama baru penelitian pertama itu pun baru di di batuan aslinya karena sebaiknya jangan menyasar di latritnya dulu sebaiknya melihat dulu di batuan aslinya kalau batuan aslinya potensinya cukup bagus berarti latritnya juga mungkin kemungkinan besar latritnya akan lebih terkayakan lagi daripada batuan aslinya itu indah terima kasih ya pak ya yang harus dipikirkan atau dipahami adalah kompleks Melanglo-ulo ini adalah geoheritage sudah ditetapkan sebagai geoheritage jadi tidak bisa ditambang ya pak tidak bisa ditambang tapi kalau mau penelitian sebagai analogi untuk lokasi lainnya itu dipercili itu kira-kira baik pak terima kasih pak terima kasih pak nagro diberikan satu kesempatan pertanyaan lagi karena waktu tinggal lima menit maka ada yang mau bertanya sepertinya tidak ada kalau tidak ada mungkin saya bisa bertanya lagi kembali lagi nama saya Ignanda Jendir Zaldi dari teknik geologi dari 2018 sebelumnya saya akan mengadukan dua pertanyaan yang pertama adalah sebenarnya profil tersebut bagaimana ya pak saya kurang paham terus yang kedua adalah ketebalan dari seri ofiolid di Karangsambung itu kan kurang lebih satu atau dua kilometer kan pak nah sedangkan sepengah tahun saya itu lepeng samunda tebalnya tujuh kilometer kurang lebih nah kira-kira apakah itu korelasinya tepat atau bagaimana atau tidak ditetapkan sebagai seri ofiolid sedangkan ketebalannya hanya kurang lebih satu atau dua kilometer saja gitu terima kasih pak ya terima kasih Hizel silahkan pak Nubro terima kasih pertanyaan dari ikna anda untuk latrit sebenarnya yang pertama latrit ya latrit itu sebenarnya adalah profil lapukan dari satu batuan asli jadi kalau anda punya apa namanya batuan asli kemudian lapuk ya lapuk dengan soil di atasnya itu yang kita sebut sebagai latrit nah di dalam latrit itu nanti akan ada akan ada stratigrafinya sendiri seperti saprolid dan lain-lain dan setiap setiap layer dari pembagian lagi dari latrit itu dari sudut pandang geologi ekonomi itu berbeda-beda jadi ada yang bagian yang lebih kaya dengan mineral ekonomis atau bagian yang lebih miskin dengan mineral ekonomis latrit ini pada prakteknya digunakan pada pertambangan nico atau kromium yang dilapukan batuan ultramatric ataupun besi besi juga ada dilapukan batuan ultramatric jadi mereka justru mengambil lapukannya jadi bukan mengambil bukan mengambil batuan aslinya karena ternyata mineral yang dicari mineral ekonomis yang dicari itu terkayakan pada lapukannya jadi itu yang ditanyakan oleh benda tadi jadi itu yang dimasuk dengan lapuk orang sasarannya justru di lapukannya bukan di batuan karena lebih banyak disitu jadi ada istilah nickel latrit berarti dia mengambil dari foilnya dari lapisan untuk detailnya nanti saya tidak terlalu hafal untuk profil latritnya atau berapa konsentrasi keekonomisannya dalam setiap lapisan saya harus membaca ulang atau silahkan tanya ke ekonomik biologis yang lebih ahli di bidang itu kemudian yang kedua ketebalan ofiolid jadi cepat sekali pertanyaan dari ikan anda jadi ada ketebalan yang berbeda antara ketebalan asli dari kerak samudera dengan apa yang ditemukan di apa yang ditemukan di karang sambung oleh karenanya ofiolid yang ada di karang sambung adalah dismember ofiolid jadi ofiolid yang tidak lengkap ketidaklengkapannya itu tidak semua lapisan kita jumpai di sana jadi bisa jadi satu lapisan itu muncul di satu area lapisan lain muncul di area yang lain yang coba kami bisa petakan adalah yang hanya ada di dalam korelasi hanya ada di dalam sungai medana dan sungai logidang para kansubah mungkin saja layarnya ada yang diantaranya ada yang sudah lapuk yang menjadi soil sehingga kami tidak mengukur ketebalannya dengan tepat atau dia muncul di tempat lain sebagai sesar naik yang tidak muncul di sungai medana dan logidang itu juga bisa terjadi sehingga di karang sambung sampai saat ini masih kita sebut sebagai oviole yang tidak lengkap atau dismember oviole itu iknanda baik terima kasih pak terima kasih pak nukro dengan terjawabnya pertanyaan iknanda maka berakhir pula diskusi biologi sekarang sambung pada hari ini terima kasih saya ucapkan pada pak nukro yang telah memberikan ilmu pada kami dan juga antusiasme teman-teman dalam mengikuti diskusi ini saya mohon maaf jika ada kekurangan sekian terima kasih terima kasih banyak pak saya tutup ya selamat menikmati